Pemirsa, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat memastikan program TAPERA akan tetap dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Pemerintah mengklaim program TAPERA akan meningkatkan daya beli masyarakat dalam kepemilikan rumah tinggal. Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA memastikan program TAPERA akan tetap berjalan sesuai amanat undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang TAPERA. Adapun skema TAPERA dalam beli tersebut akan dikenakan terhadap pekerja swasta yang berpenghasilan di atas upah minimum. Komisioner BP TAPERA Herupudio Nugroho menegaskan TAPERA nantinya akan menggunakan skema tabungan. Sehingga masyarakat yang telah menyetok dana TAPERA juga akan menerima manfaat dari penyetoran dana untuk tabungan perumahan rakyat. Meski demikian Herup menegaskan pemerintah masih mempertimbangkan kesiapan dari berbagai pihak sebelum program TAPERA dilaksanakan nantinya. Nah terkait dengan konsekuensi yuran 3 persen, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib bagi masyarakat, bagi siapa? Bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minimum, ya berarti yang dibawa upah minimum nggak wajib gitu ya. Tapi bisa juga menjadi peserta. Kita masih harus hati-hati ya dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa memulai nabung gitu ya. Bukan yuran ya, tabungan ya. Dan dalam konteks ini mungkin yang pertama akan secara masif kita sedangkan adalah untuk teman-teman ASN. Untuk klaster ASN. Karena ASN ini kita anggap yang paling siap dan dulunya juga udah punya experience pengalaman, jadi peserta bapak bertarung. Herup menuturkan program TAPERA bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam kepentingan rumah tinggal. Peningkatan daya beli tersebut saat ini menjadi penting. Mengingat jumlah kekurangan kepemilikan rumah atau tingkat backlog poverty, saat ini mencapai 9,9 juta keluarga. Sementara jumlah keluarga baru di Indonesia yang membutuhkan rumah tinggal, mencapai 700 ribu hingga 800 ribu keluarga per tahun. Dari Jakarta, Heruti Yonarto, tim liputan ITF Jino. Baik, pemirsa untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas pungutan dana TAPERA demi backlog perumahan. Kita sudah tersamu melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Syeregar, beliau adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mas. Baik, dan juga Bapak Anton Sitoris Pengamat Property. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mas Ras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Timbul dan juga Pak Anton. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu dari kacamata Pak Anton sebagai pengemat properti melihat bagaimana sih perkembangan industri properti di tanah air. Kita tahu juga apakah benar-benar FLPP jadi berpanjang ini menjadi suatu hal yang angin segar lah bisa dikatakan bagi pelaku industri pengembang dan juga masyarakat atau bagaimana? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mas Ras. Kalau kita berbicara mengenai FLPP dan pembangunan perumahan khususnya buat masyarakat MPR, memang tahun ini ya kita agak sedikit menyayangkan ya kalau misalnya kemarin tuh alokasinya itu terbatas ya hanya sekitar 166, walaupun pada akhirnya dituju untuk ditambah menjadi 200 ribu. Maksudnya kalau belajar dari pengalaman ini, mungkin sebaiknya pemerintah ya kalau membuat perencanaan untuk lokasi perumahan MPR ini ya jangan tanggung-tanggung lah. Maksudnya kalau tahun lalu sudah 200 ribu ya jangan dikurangin. sehingga menjadi sedikit polemik di masyarakat mengenai hal ini di tengah jalan belum selesai tapi kuotanya sudah habis. Oke. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya sudah mulai ada pergerakan pembangunan perumahan yang untuk MPR ini. Yang perlu dijaga saya pikir adalah momentumnya gitu. Dimana peran pemerintah memang sangat penting gitu untuk menunjang apa mendorong masalah pembiayaan ya dalam hal ini. Dan saya pikir juga developer, teman-teman developer khususnya APRC dan Ipera itu mereka juga bisa dengan apa, dengan secure lah gitu melaksanakan proyek-proyek mereka untuk membantu alokasi dari FLPP ini. Baik, nah ini bicara mengenai FLPP berarti kan memang ada skema pembiayaan juga begitu yang tengah dicari oleh pemerintah dan untuk bisa meningkatkan backlog. Nah bicara mengenai salah satu kebijakan lagi nih Pak Timbo, dimana pemerintah memperluas skema pembiayaan perumahan mendengah bawah begitu yang dari dulunya ada beberapa tarum PNS untuk ASN, kemudian kini sekarang melibatkan swasta rencananya melalui APERA. Ini bagaimana review dan respon Anda nih silahkan. Ya, jadi pertama memang kita sebenarnya mendukung ya program pemerintah tabungan perumahan rakyat ini untuk bagaimana bisa menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Karena kebutuhan pertama, kebutuhan primer kita kan sebenarnya ada perumahan juga ya. Backlog sampai sekian besar itu kan juga membuktikan bahwa memang akses untuk pembiayaan sulit ya. Dengan adanya TAPERA kita harapkan akses pada perumahan itu juga bisa disampaikan, diberikan pada rakyat. Nah semangat itu memang cukup sangat baik, tetapi memang dalam prosesnya. Kalau kita baca di undang-undang TAPERA sendiri 4.2016 itu kan sebenarnya persoalannya kan tidak seluruh masyarakat pekerja formal swasta ini bisa mendapatkan akses kepada manfaat. Kalau kita perhatikan kan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, nanti akan dipatok di upah. Berapa ke bawah yang boleh? Sementara pekerja swasta yang punya upah 10 juta aja belum tentu mendapatkan akses kepada pembiayaan perumahan yang umum. Walaupun juga kita sudah punya di program jaminan hari tua itu kan manfaat layanan tambahan sehingga akses perumahan itu kita boleh bisa dapat mengakses itu. Nah memang tentunya ada yang sangat baik di TAPERA ini dengan FLPP yang suku bumanya itu bisa 5% ya disubsidi oleh pemerintah. Nah tinggal juga di MLT perumahan yang dikelola BPJ Setanah Kerjaan yang bekerja sama dengan bank seperti BTN dan sebagainya itu dalam malam pembiayaan juga diberikan subsidi tetapi memang relatif lebih rendah yang FLPP ini. Nah itu kan juga yang bisa kita dorong ya sebenarnya kepastian di undang-undang TAPERA ini pasal 7, pasal 9 itu kan mewajibkan. Nah karena sudah ada sumber pembiayaan lain di MLT perumahan, lebih baik dijadikan sukarela saja. Dan faktanya pekerja formal swasta saat ini banyak yang sudah ikut di program TAPERA dapat FLPP. Ya itu. Saya pikir nggak ada masalah itu dilanjutkan saja. Tinggal nanti tidak melibatkan secara institusionalisasi perusahaan gitu. Kalau sekarang kan 3% yaitu 2,5% pekerja, 1,5% pengusaha. Pengusaha sampai sekarang pasti akan menolak karena beban-beban yang diamanatkan undang-undang TAPERA menambah kos. Nah tetapi kalau misalnya pekerja sendiri menganggap, oh saya butuh, sukarela, ya silakan aja nggak masalah. Nanti dapat FLPP. Tapi jangan menjadi sebuah kewajiban yang diamanatkan pasal 7 R1, pasal 9, pemberi kerja wajib. Nah ini yang nanti akan juga menjadi persoalan bagaimana kepatuhan karena ada kaitannya dengan tadi kos yang disampaikan, yang diberikan pengusaha akan menambah biaya perusahaan. Kemudian pekerja yang 2,5% sesuai amanat PP25 tahun 2020, ya nambah lagi kenaikan upah minimumnya saja hanya sebatas 3-4% dipotong 2,5%. Oke. Selisihnya akan berhadapan dengan inflasi. Walaupun 5 bulan bertarung-turung sekarang katanya deflasi, tapi kan kita ke depan ya. Soalnya di PP25 kan disebutkan akan berlaku 2027. 7 tahun sejak lahirnya PP25 2020. Nah, tapi maksud saya konsepsinya itu harus diubah lah ya. Bahwa semangat untuk bisa mengatasi backlog ini, hendaknya bisa didorong melalui TAPERA, bisa didorong melalui MLT Perumahan. Nah, ini berkolaborasi untuk bisa memenuhi target backlog itu. Kalau hanya TAPERA menurut saya sangat riskan, sangat susah gitu ya. Oke. Nah, ini kan kaitannya dengan... Silahkan Pak. Baik, ini menarik Pak Timbul. Nah, kalau kita bicara mengenai backlog, nah ini langsung saja kita ke pantau nih. Sebenarnya bagaimana sih kondisi backlog perumahan kita begitu? Sehingga pemerintah memang benar-benar membutuhkan satu dana yang tidak sedikit begitu untuk bisa mengejar backlog perumahan kita di samping, di satu sisi, mempersiapkanlah perumahan-perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Meskipun tadi dikatakan oleh Pak Timbul ya, sebaiknya kebijakan ini tidak menjadi satu keharusan, tapi kesukarelaan misalnya. Bagaimana nih? Ya, kalau kita melihat data dari Susenas, kalau backlog rumah yang orang belum punya itu sekitar 10 juta ya. Backlog rumah orang, rumah tidak layak itu sekitar 27 juta ya. Jadi sangat besar sekali. Dan saya yakin juga kalau data aktualnya mungkin lebih dari itu. Mungkin backlog orang yang nggak punya rumah mungkin bisa sampai 15 juta kalau menurut saya. Nah, dengan angka yang sedikian besar, saya melihat bahwa program memenuhkan backlog ini bukan program yang hanya bisa dilakukan oleh satu lembaga. Dan ini harus merupakan suatu usaha yang sangat besar ya, yang melibatkan berbagai institusi. Kalau kita berbicara FLPP aja, cuma itu setahun cuma 200 ribu. Kalau untuk mencapai memenuhi backlog itu butuh 50 tahun gitu ya. Jadi ini saya pikir mengada-ngada gitu ya. Kalau misalnya sedikit-sedikit kita bilang ini untuk pembunuhan backlog. Ini pembunuhan backlog itu butuh saya. Yang lebih penting adalah pengadaan stoknya dulu, Mas Press. Oke. Jadi kalau FLPP, TAPERA, dan sebagainya itu kan hanya pembiayaan. Tapi kalau misalnya rumah murahnya nggak ada, mau pembiayanya gampang, kalau misalnya rumah stoknya nggak ada gimana? Nah, soalnya kan banyak juga kejadian orang-orang yang pengen memanfaatkan layanan FLPP, TAPERA, dia mesti cari dulu harga rumah yang sesuai kan. Oke. Nah, dia cari-cari stoknya. Kalau di daerah-daerah seperti Jakarta, tapi susah sekali kan. Nggak ada lagi rumah yang harganya di bawah 100 juta. Misalnya seperti itu. Nah, jadi saya pikir yang harus digenjot pemerintah pertama adalah pengadaan stoknya dulu, stok rumahnya dulu. Bagaimana bisa menyediakan stok rumah yang sesuai dengan harga MBR gitu ya, yang dipatok tadi itu. Kalau misalnya nggak ada, percuma saya pikir. Nah, kalau misalnya rumah murahnya tersedia, dan stoknya cukup banyak gitu ya, orang akan dengan mudah, dan mungkin saja mereka nggak perlu juga layanan FLPP, mungkin dia bisa mengusahakan melalui Bank Umum Konvensional, karena kayak misalnya BTN pun juga sebenarnya sudah cukup affordable gitu ya, even buat kompok masyarakat menengah-menengah-menengah bawah gitu. Nah, memang kalau misalnya FLPP ini kan sangat menggiurkan sekali ya, DP 0%, interest 25%, cicilan tetap, tenor besar sampai 30 tahun. Nah, tapi di mana, stoknya di mana dulu nih ya, Mas Pras? Kalau misalnya developer juga kesulitan membangun rumah harga tanah mahal, lalu juga akses ke daerah-daerah yang harganya masih murah, tanah yang masih murah juga sangat sulit, ya bagaimana? Jadi, percuma. Jadi, jangan kita terlalu berlebihan bilang bahwa program ini untuk mengentaskan masalah backlog, program ini untuk menang. Itu backlog itu, itu nggak bisa, kita nggak bisa ngomong cuma satu-dua doang, tapi harus stakeholder gitu di dalam pasar property. Baik itu pemerintah, baik pesta, pemberi developer, pemerintah, dan sebagainya, Mas. Nah, itu dia Pantun. Karena kita tahu apabila memang stoknya harus disiapkan dulu untuk bisa mengejar backlog tadi. Tapi kan pemerintah tetap butuh uang, penanaan. Apakah metode pembiayaan melalui skema FLPP, TAPERA, begitu sebenarnya sudah maksimal dan sesuai target dari pemerintah atau tidak? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan tidak dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, meski BP TAPERA bakal memprioritaskan penarikan iuran TAPERA bagi para pegawai negeri sipil terlebih dahulu, namun penolakan terhadap kebijakan tersebut terus disuarakan oleh para pekerja swasta. Para pekerja menilai kebijakan TAPERA akan semakin membebani kelompok pekerja. Aku kurang setuju sih, karena kalau misalkan kita hitung-hitung ya, dari gaji kita aja udah banyak banget yang dipotong. Belum lagi sama cicilan-cicilan lainnya. Kalau misalkan dipotong lagi, makin berkurang aja gaji yang kita dapetin dan bersihnya makin berkurang dan itu kayak benar-benar ngurangin pendapatan kita berbulan. Mungkin dihilangkan aja ya, mungkin kita lebih ke yang pasti-pasti aja kalau misalnya ada penawaran tentang rumah dan lain-lain. Mungkin juga untuk para penjual unit atau properti di Indonesia juga mungkin lebih integritasnya dinaikin. Saya sih kurang setuju ya kalau ada potongan untuk TAPERA kayak gitu, karena kita melihat urgensinya juga belum terlalu urgent kayak gitu. Sebenarnya pemerintah juga nggak perlu-perlu ke semuanya mewajibkan kayak gitu. Mungkin yang mau-mau aja. Kalau saya sih memang belum ada kewajiban dan belum ada kemauan juga untuk beli rumah kayak gitu. Kan emang tujuannya TAPERA tuh untuk perumahan kayak gitu. Mungkin bisa disortir lagi sih dari pemerintahnya. Baik Pak Mursa kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Timbul Siregar yang beliau adalah sekian opsi. Kemudian juga Bapak Panton Storius Pengamat Properti. Baik Panton tadi sempat tertunda. Nah bicara mengenai tadi, itu pun ada beberapa pendapat tadi yang sudah disuarakan oleh masyarakat perwakilan dari pekerjaan di Indonesia ya terkait dengan wajah penerapan dari Iuran TAPERA ini. Nah lantas bagaimana Pak Anton Anda melihat skema FLPP begitu yang selama ini diterapkan. Kemudian TAPERA-nya sendiri apakah memang sudah cukup optimal sesuai dengan target dari pemerintah sendiri. Kemudian juga bagaimana tadi untuk sektor perumahan masyarakat MBR. Ya kalau sebelum kita berbicara masalah optimal atau efektif program ini, saya pikir yang perlu kita kritisi adalah metodenya, metode pengumpulan dananya ini Mas Pras. Karena kalau kita lihat dari visi TAPERA itu ada kata-kata gotong royong. Makanya disitu dibilang bagi pesertanya itu, baik yang belum punya rumah apapun sudah punya rumah itu diwajibkan untuk menabung disitu. Jadi gotong royongnya disitu, katanya, kata anggota TAPERA. Nah saya pikir disini yang perlu dikritisi ya Mas. Kalau masyarakat ingin bergotong royong itu bukan pemerintah yang memaksa Mas. Jadi pengumpulan dana yang diwajibkan ini, ini namanya kan kayak kuotan-kuot tabungan yang dipaksakan. Jadi masyarakat dipaksa untuk bergotong royong. Padahal negara hadir bukan untuk menyuruh masyarakat bergotong royong semacam itu. Jadi kalau negara hadir dalam membantu pemenuhan perumahan buat masyarakat sebagai enabler dan sebagai developer, bukan memaksa masyarakatnya itu bergotong royong dengan uang masyarakat juga. Jadi ini yang saya pikir perlu dikritisi dan menjadi keberatan masyarakat. Seperti tadi Pak Timbul juga sudah sampaikan, jangan diwajibin, ya sukarela aja. Artinya kalau misalnya masyarakat melihat bahwa program ini memang sedemikian bagusnya, nggak usah disuruh juga masyarakat akan daftar. Nah sekarang masalahnya gini, kalau kita lihat dari tahun 2024 ya, penyaluran bukan FLPP ya, FLPP kan 200 ribu. KPR-TAPERA itu sampai dengan September hanya 4 ribu Mas. Bayangin, sedikit sekali gitu. Nah saya pikir salah satu faktor yang sedikit ini, saya pikir juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa, karena mungkin juga memang stok rumah yang ingin dibeli oleh si customer-nya itu nggak ada gitu. Sehingga sangat terbatas gitu. Jadi makanya kalau kita berbicara mengenai optimal atau efektif, kalau kita berbicara dengan performance sampai saat ini, saya pikir nggak sangat jauh dari efektif dan sangat jauh dari optimal Mas. Baik, oke-oke. Nah Pak Timbul, antas bagaimana dari perspektif Anda begitu melihat kondisi seperti saat ini, ada istilah tabungan seperti yang disampaikan, begitu dimana pekerja swasta selaku penabung juga akan mendapatkan manfaat dan juga dananya akan dikembalikan nanti pada saat pensiun begitu. Apakah sebenarnya memang masih, apakah ini bisa menjadi dasar begitu bagi pembungutan TAPERA atau bagaimana? Mengingat ini kan juga, ya meskipun tadi ASN yang diutamakan. Ya, jadi memang kalau kita baca undang-undang TAPERA, pasal lima itu kan pengelolaan TAPERA itu kan meliputi tiga hal. Pengerahan dana TAPERA itu iuran, memasukkannya. Pemukukan, pemukukan itu diinvestasikan, ditabung, dan sebagainya. Dan pemanfaatan digunakan untuk membangun rumah. Nah, jadi persoalannya misalnya pemukukan. Sekarang kan pertanyaannya, dana yang kita taruh itu, berapa imbal hasilnya? Kan sampai sekarang juga belum ada kepastian. Itu beda dengan dana jaminan hari tua kita di BPJ Setanah Kerjaan. Itu kan ada persyaratannya. Dikembalikan kepada peserta minimal, sama dengan rata-rata suku bunga deposito bank pemerintah. Yang kalau kita perhatikan dari 2016 sampai saat itu, antara 1-2 persen lebih. Nah, artinya ada keunggulannya. Kalau kita taruh uang, kita investasikan. Nah, kemudian, kita nggak ada kepastian itu di sana ya. Nah, kedua kan juga tadi saya sampaikan bahwa persoalan tapera ini kan juga memang tidak semuanya mendapatkan itu. Jadi, gotong royong itu kan konsepsi gotong royong, semuanya bersama-sama. Semuanya juga berhak mendapatkan manfaat. Sebagai contoh konkret program jaminan kesehatan nasional. Seluruh rakyat itu gotong royong. Yang mampu membayar, pengusaha membayar juga 4 persen pekerjaan, yang tidak mampu didaftar dan dibayarkan oleh pemerintah. Nah, bergotong royong, semuanya dapat manfaat nggak? Boleh. Seorang konglomerat pun, dia mendaftar sebagai peserta JKN, dia berhak nggak dapat? Berhak. Dia bilang, saya mau operasi jantung, saya ditanggung oleh JKN. Boleh nggak? Boleh. Walaupun dia orang konglomerat. Nah, konsepsi gotong royong itu tidak muncul di tapera. Kemudian tadi, persoalan teknis ya, misalnya kita bandingkan dengan di MLT Perumahan. Saya punya angan-angan, oh ya, saya punya target di sini nih. Di sini ada buka perumahan, saya mau beli, saya tentukan. Saya baru mengakses kepada BPJ Setanah Kerjaan untuk mendapatkan MLT Perumahan. Nah, kalau yang di tapera ini kan, kita nggak punya pilihan. Kita disodorkan. Ini di sini nih gitu. Nah, di sini ini, kan belum tentu juga aksesnya, infrastrukturnya dan sebagainya. Sehingga, kalau kita perhatikan, ada beberapa ya tayangan di media sosial itu, ada beberapa rumah yang dibangun waktu bapal tarum dulu ya, PMS itu ya. Itu kan nggak terisi. Akhirnya jadi apa? Jadi alang-alang. Itu kan kembali, persoalannya kita disodorkan, ini di sana ya. Kita mau nggak mau, suka nggak suka, ini di sana. Tapi ketika kita disana, tidak ada infrastruktur perumahannya apa. Jalannya lah, apakah akses transportasinya lah, apakah masyarakat yang lainnya. Sehingga ketika sepi ya, si pemiliknya nggak jadi disana. Dia tetap aja di tempat kerjanya, jauh dari tempat kerja dan sebagainya. Ini kan persoalan yang harus juga dijawab oleh tapera. Tidak hanya sekedar mengatakan, ini saya sediakan rumah, misalnya dari sisi stok ya, di sisi supply-nya. Tapi apakah si peserta itu juga punya kemauan untuk tinggal di sana? Kalau infrastrukturnya, kalau akses ke tempat kerjanya, semuanya susah, dia bilang, nggak usah deh, saya taruh di sana. Dibilang investasi. Investasi-investasi, tapi nggak pernah ditempatin, akhirnya jadi alang-alang. Nah itu kan rumahnya, akhirnya rusak. Dan rumah rusak, akhirnya nggak dipakai. Nah ini kan persoalan teknisnya, kalau di MLT Perumahan, di Beli Senang, oh saya mau beli di sana. Saya berkeinginan untuk tinggal di sana. Saya cari pembiayanya di mana? MLT Perumahan. Jadi dia beda dengan tapera. Betul, betul. Tantangannya tetap masih ada, kemudian pun polemik juga masih tetap ada di masyarakat. Nah bagaimana Pak Anton melihat begitu? Akhirnya kalau kita lihat korelatifitas antara bagaimana tadi mengejar backlog perumahan, kemudian dendamnya penghutan, ataupun rencana penghutan dari tapera ini ke depannya. Ya kalau balik lagi seperti yang tadi saya bilang di awal, Mas Pras, yang bisa dilakukan pemerintah, yang mungkin menjadi prioritas ya adalah menggenjot produksi stok rumah murahnya itu dulu. Kalau misalnya masalah pembiayaan, kita tahu lah bahwa bank-bank swasta maupun bank-bank nasional itu mereka menyediakan KPR, walaupun mungkin orang bilang mahal, tapi ada kok juga yang masih, program-program yang murah. BTN itu contohnya ya, dia sudah puluhan tahun membantu masyarakat umum lah gitu ya, untuk pendapatan perumahan dan sudah terbukti gitu. Nah waktu kemudian ada berguruh FLPP, lalu sekarang diganti jadi tapera, dan nanti bakal berubah jadi apa lagi. Saya pikir itu hanya, hanya apa ya, hanya perubahan institusi dan nama aja, tapi fokusnya itu saya pikir nggak terlalu berbeda dengan program-program yang sebelumnya, Pak Kertarum dan sebagainya. Jadi, kalau menurut saya sih, yang paling perlu difokuskan adalah tadi mengenjot produksi perumahannya, dan jangan diwajibkan, karena, ya saya bilang tadi, kalau misalnya ini program bagus, bagus buat masyarakat, mereka akan supaya rela mendapatkan diri. Yang perlu juga dikasih tahu, Mas Ras, begini Mas, saya baca orang pejabat TAPERA sendiri bilang, BP TAPERA sendiri bilang bahwa, untuk bisa mewujudkan satu rumah, buat orang yang membutuhkan itu, itu diperlukan 150 penabung TAPERA, yang bukan sebagai calon pembeli rumah, tapi hanya menambahkan uangnya di TAPERA. Jadi, satu rumah itu dibutuhkan 150 penabung. Itu sesuatu yang mungkin perlu dikritisi, dan perlu disampaikan ke masyarakat, bahwa 150 orang yang nantinya, kalau misalnya diwajibkan buat penabung, itu dia membantu satu rumah doang. Jadi, ini secara perhitungan teknis itu bagaimana? Belum lagi tadi yang Pak Timbel bilang, pencairan dananya nantinya. Karena kita juga masih mendengar bahwa, orang ada yang kesulitan mencairkan dananya, karena masalah ini dan itulah, pengelolaannya yang mungkin kurang transparan, atau bagaimana. Kenapa tidak hal-hal seperti itu, diserahkan saja kepada lembaga-lembaga yang selama ini, lembaga perbankan contohnya ya, yang selama ini sebenarnya sudah menjalankan investasi dan pengelolaannya dengan baik. Jadi, kenapa harus dibikin suatu lembaga baru, dengan regulasi yang kurang pas gitu ya, dan dipaksakan, saya pikir ini yang menjadi concern dari banyak masyarakat. Baik, itu dia. Berarti memang masih menjadi satu tantangan tersendiri, bottleneck yang perlu segera dituntaskan juga oleh pemerintah. Sehingga ada win-win solution, meskipun yang tadi masih tetap, yang disesat adalah ASN, dan sementara penolakan dari masyarakat, mungkin ya bagi pekerja swasta pun sudah cukup mengemuka begitu belakangan ini. Kita akan lihat seperti apa ke depannya mengingat, nanti kita juga ada proses kan, pergantian ke Pemimpinan Nasional di bulan Oktober ini. Baik, saya sekali waktu terbatas ini. Pak Anton Sitorus, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Timbul, terima kasih atas insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Ya, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Pak Anton, terima kasih. Pak Pras, terima kasih. Terima kasih, Pak Timbul. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, Satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berhari-hari terus informasi Anda hanya di ID external, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa, saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.